Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan termasuk pandangan dari Mas Heri, tapi kita akan menuju ke Bogor terlebih dahulu, kita akan mendengarkan konferensi pas yang akan disampaikan pihak Polres Bogor. Ini adalah hasil dari lanjutan dalam perkara. Karena itu merupakan bentuk transparansi dalam penanganan kasus ini. Karena kalau tidak segera, maka akan muncul berbagai macam spekulasi, analisis yang tidak berdasar fakta. Dan hari ini kami memberikan apresiasi kepada Bapak Kapolres, Bapak Dirkrim Umpolda Jabar, dari Puslapor, kemudian dari Kedokteran Forensik, serta tim penyidik, pengawas internal juga hadir dari Dipropam maupun dari Wasidik. Dan kami selaku pengawas eksternal, ikut mendengar paparan yang diberikan oleh Kasatreskrim, dari penanganan awal sampai dengan perkembangan hari ini. Kami mengapresiasi karena relatif cukup cepat, dan tinggal menunggu beberapa tahapan lagi, diharapkan nanti berkas perkara bisa sesegera mungkin dilimbangkan kejaksaan. Sehingga nanti kita semua bisa mengikuti persidangan secara terbuka, peristiwanya itu apa, apa yang terjadi, dan sebagainya secara terbaru. Jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi atas kerja keras ini. Marilah kita dukung sama-sama, supaya kasus ini bisa segera selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi fakta yang ada yang bisa diberikan kepada teman-teman di sini apa, Pak? Terkait gelar perkara hari ini? Ya, gelar perkara hari ini lebih menekankan kepada fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan dilakukan. Dari saksi-saksi, dari tersangka, itu disinkronkan dengan bukti-bukti jejak digital. Jadi ini pendekatannya sudah menggunakan scientific crime investigation. Jadi bagaimana keterangan saksi, keterangan tersangka, bukti CCTV, bukti percakapan di handphone, saksi maupun tersangka, itu dicocokkan. Dan fakta ini sudah disaksikan langsung oleh pihak keluarga, sehingga pihak keluarga dan penasihat hukum bisa tahu fakta yang sesungguhnya di lapangan itu seperti apa. Saat ini barang bukti sudah diserahkan ke pus lapor, disanalah nanti akan diperiksa, karena dari sanalah nanti seandainya ada nomor seri tentunya dilacak. Itu produk mana dan sebagainya, ini kita harus menunggu. Sekarang sedang berproses. Artinya kemudian faktanya ini, korban merupakan korbankah atau seperti apa? Apakah salah tembakah atau mungkin karena ada dunggaan indikasi perjualan beli senjata sehingga seperti apa? Jadi fakta-fakta yang diungkap adalah secara runut dari sejak awal komunikasi mereka sampai dengan pertemuan, kemudian sampai dengan kejadian itu. Penerapan pasal sudah, namun nanti tentunya ketika koordinasi dengan jaksa penuntut umum, ketika pelempaan perkara tahap pertama, disitu akan ada komunikasi. Apakah pasal yang diterapkan ini sudah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penilaian dari jaksa atau belum? Itu nanti di tahap pertamanya. Sejauh ini tadi keluarga diberi kesempatan, penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk bertanya atau mendalami beberapa hal dan sudah diberikan jawaban oleh penyidik. 3.38 kemudian 3.59 dan undang-undang darurat.